olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya oke ya akhirnya kita kembali mereview bukan mereview sorry jadi ada temen yang bilang bang kok YouTube-nya sepi banget sih maksudnya udah tahu udah kontennya lumayan oke kenapa sih nggak rame gitu nggak kayak YouTube-youtube kopi yang lain mungkin yang lain tuh yang dimaksud kayak Amanda yang cewek itu bikin kopi terus yang suka ada di feed YouTube saya itu ada si dokter-dokter itu juga ya sama ya kayaknya cuma dua itu saya tahu tentang kopi dikasih tahu temen saya cek ya udahlah jadi kalau kalau boleh dikatakan sekali lagi ya saya bukan youtuber kalau saya mengklaim saya bukan youtuber itu yang pertama yang kedua saya bukan reviewer yang memang diperuntukkan membeli barang 1x terus di review gitu enggak saya simply memang dari dulu dari 2000 saya ngopi itu ngopi hitam pure kopi hitam itu dari 2004 kuliah itu saya masih tubruk jadi saya kuliah di UI itu 2001-2004 ya kalau nggak salah ya 2001-2004 jadi sesering nongkrong itu lebih seringnya minum kopi tubruk kayaknya adanya coba kopi tubruk tapi saya dari dulu memang ngapain gula si kopi tubruknya yang kopi hitam aja nggak ngerokok juga di zaman dulu temen-temen yang lain pada ngerokok saya punya satu geng namanya Bedol Desa yang lain kayaknya ada tiga orang ada lima orang geng Bedol Desa itu tiga orang ngerokok ada mulki ada aweng ada si Tri japur sama Jemi dan saya itu geng kuliah saya cuman berlima cowok semua kemana-mana berlima nongkrong dan lain-lainnya tiga orang ngerokok saya sama Jemi nggak ngerokok tapi saya ngopi saya kopi hitam dari zaman dulu kadang sesekali minum extra juice untuk kalau lagi ada tugas kuliah oke jadi saya ngopi udah lama banget dari 2000 mulai kerja baru saya switch ke kopi hitam dari Starbucks karena udah bisa menghasilkan duit sendiri Starbucks karena kebetulan kantor deket Starbucks deket banget tengah jalan kaki Hai jadilah semenjak itu saya ngopi hitam dan 2017-2017 temen bilang lu kenapa eh lu ngopi nggak di videoin sih lumayan lagi buat info-info ke orang-orang gitu nah buat apaan ya nggak penting gitu karena saya lebih sering ngopinya di foto aja buat konten IG saya kan tapi setelah dipikir-pikir oh ya jadi kenapa saya baru belakangan ini juga dulu saya nggak punya handphone yang mendukung jadi saya pu dulu saya pengen kepikiran udah lama sebenarnya intro dulu ya sebelum sebelum apa sebelum saya bikin kopi intro nggak apa-apa dulu itu belum mendukung handphone saya saya udah percerita kayak nanti akan ada sesi sendiri untuk membahas kenapa saya rasa memutuskan memvideokan ketika saya lagi ngopi nanti aja saya kembali fokuskan ke saya akan bikin kopi based on bukan based on jadi ada temen kopi-kopi ala-ala suka-suka nih namanya saya sebutin nggak ya nggak salah nanti dicari lagi jadi saya sering banget tuh di PM IG sama temen temen ala-ala suka-suka dibilang selain temen ala-ala suka yang lainnya menyuruh saya bukan menyuruh Bang cobain dong dari kacamata abang nih si Arutala kayak gimana Hai saya bilang saya belum belum ada kepikiran beri alutala ya kopinya tuh murah banget nggak make sense buat saya Oke jadi akhirnya saya udah udah lah saya ngikutin mungkin selera kita sama karena kayaknya selera dia tuh ya kopi-kopinya kurang lebih kayaknya satu frekuensi sama saya lah jadi Hai kembali lagi saya mencoba sih North Sider kalau boleh cerita North Sider ini saya kenal dari 2017 ketika saya mencari kopi-kopi switcher dari tanah merah saya anomali Starbucks lalu si tuku lalu si Quintino Caswell pokoknya jadi range-range brand Rostery yang harganya 250 gram itu Rp90.000 ke atas jadi saya mesti subsidi silang jadi saya mesti nyari plus saya pengen eksplor kopi yang lebih luas lagi karena di Caswell juga bisa eksplor baru cuman mahal banget jadi saya mesti menambah kosa kata kopi saya supaya lebih luas lagi jangkauannya jadi saya mencari beroster-roster yang harganya memang masuk di akal masuk di kantong tapi saya bisa dengan harga duk dengan kualitasnya Oke tapi saya bisa jadi saya bisa eksplor gitulah kopi-kopi di alal suka-suka waktu itu belum di videonya di videoian jadi saya memang menikmati kopi aja jadi saya punya alternatifnya adalah si friend Ross lalu ketemu si North Sider ini yang harganya murah dulu sih ada JPW kok nggak salah tapi JPW buat saya dulu emang nggak cocok juga oke kembalikan ke North Sider jadi 2017 saya kenal North Sider saya eksplor terus beberapa kali berkomunikasi dengan si adminnya alirannya sesuai dengan alirannya dia nih SC apa dia SC AA asosiasi specialty gitu lah pokoknya dia alirannya katanya kita alirannya aliran kita adalah light roasting Kak nggak ada medium jadi waktu itu saya udah coba banyak banget termasuk coba banyak banget termasuk blend-blendnya kayaknya saya coba semua nggak ada yang cocok blendnya temen-temen kantor saya kasih saya bro dibilang asem kok ya kopi susunya gitu karena benchmark smart mereka adalah si kalau nggak Starbucks ya karena Starbucks kator kalau nggak Starbucks ya si tuku karena tuku kan memang alirannya clean dari rasa asem-aseman kecuali kalau kita mau mencicipi si cipetnya blend nah jadi saya mencoba eksplorasi North Sider ini Oh nggak ada yang cocok semua saya tinggalkan sekarang saya coba mencari yang lain ketemu si workhouse itulah kenapa saya stick to workhouse karena cocok banget dengan saya di workhouse ini dan range selain proses range si level roastingnya juga workhouse kan dari light medium medium dark sama dark kan dia ada ya nah tapi akhirnya setelah digembur beberapa kali katanya ini enak banget enak banget akhirnya saya beli juga saya kembali ke mencoba si North Sider setelah berkali-kali saya nggak cocok dulu 2017 lumayan sih 2017 kayaknya hampir setahun hampir setahun kayak saya eksplorasi North Sider ini jadi tapi enggak enggak full tahun itu North Sider enggak tapi tetap bolak-balik enggak sampai ya hampir setahun lah tapi bolak-balik ke tetap ke Quindinos lagi ke Starbucks lain ini kayak cuman selingan doang dikala akhir bulan supaya dompet nggak terlalu jebol oke kita akan coba si full arabica si North Sider ini milenia brand full arabica oke 200 gram harganya sekitar 65 ribuan ya setelah berbebuan full arabica ada Flores Java Columbia Brazil Wow ada empat kopi deh oke kita buka kita cicipin aromanya aromanya mancul oke kita akan coba lihat binnya kita akan coba lihat ini ya biasanya kalau ada Brazil nih kadang saya suka Brazil terlalu ringan buat saya kayak dapet blend apa dulu Brazil kayak ringan banget ya oke kita lihat binnya untuk bin ya oke lah untuk harga 65 ribu ya teman-teman walaupun ada nih bin-bin selit bin sih nggak homogen nggak rata kita ini dia bilang di roastingan di apa Oh di medium oke roastingan di medium Hai pekri segini medium cuman kalau dia naikin sedikit aja roastingannya dinaikin sedikit pasti dia akan lebih enak enak lagi aromanya sayangnya aromanya kurang nampol banget ya untuk variasi bin banyak banget variasinya North Sider ini selalu claim specialty buat saya nggak sorry ya North Sider dari dulu memang saya meragukan specialty nya dia ukuran bervariasi tapi untuk harga 65 ribu claim specialty ya sah sah aja sih 65 ribu specialty binnya kayak gini dari bin yang segede kecil banget sampai bin yang gede ada bin yang mati juga nih mencelit ini bicara bin dulu ya bin lanangnya juga banyak ada yang masih diselimuti selaput darah jadi nggak clean lah kurang lebih terus ada bin-bin yang kayak gini nih buat saya ini bin yang udah nih yang mencelit ini nah yang ini buat saya ini bin mati ini biasa bin nah bin mati bin yang ada nyawanya jadi biasanya bin-bin yang di either ke matengan di pohon atau udah jatuh di pengutin roaster itu nggak akan tahu situasi di pertanian kayak gimana apalagi sekarang semua orang buka bisnis roastery jadi dia harus bersaing banget dengan apa dengan orang-orang lain jadi kadang mungkin nggak peduli dengan apa yang terjadi di lapangan dan pertanian yang penting saya mendapatkan kopi itu mungkin agak berbahaya lama-lama lama-lama kita kembali ke era dimana ketika panen kopi semua bin dipanen demi memenuhi kuota market jadi nggak cuman bin yang udah merah tapi bin yang hijau juga dipanen serentak set lalu dijual lalu di roasting yang rugi adalah petani sehingga mendapatkan harga yang kurang maksimal tapi dia mengurangi kerugian karena memaintain kopi menjadi merah itu nggak gampang juga pilih-pilih nanti bisa jadi malah busuk bisa jadi malah jatuh ke tanah bisa jadi malah udah keburu dimakan si kutu dan lain-lainnya jadi biasanya lebih aman dipanen pas hijau dan pada akhirnya gitu kita kembali lagi kita ke era dimana kopi nanti akan ada tipe-tipe budaya yang udah digiling pakai jagung dan pakai beras dan lain-lainnya semoga nggak kejadian semoga kita tetap bisa menikmati kopi yang berkualitas seperti ya selayaknya kopi merah yang dipanen karena kopi merah itu buat saya harganya pasti mahal karena sekali lagi maintainnya nggak murah ya jadi kalau ada yang jual kopi 200 gram sekitar 23.000 dan klaim spesialty nggak make sense Oke itu sih buat saya nggak masuk akal jadi saya akan karena ini full arabica tadi saya mau bikin pakai yaudahlah nggak apa-apa saya bikin pakai si kavelat robot kayak gimana ya kavelat robot apa Stare Sumiraj ya Oh coba kita pakai kavelat robot aja ya Oke saya akan balikin lagi ke sini kita akan timbang pakai kavelat robot saya set di 18 gram aja lah BINnya ada yang kurang menarik BIN mencret ini memang mengganggu untuk pemandang pemandangan saya akan set di 18 gram oke 18 gram eh postingan sosok sih menurut saya bukan yang bombastis gimana banget postingan biasa aja BIN juga BIN campur aduk bukan BIN spesialty kok Lalu kita akan cobain aja saya akan set dürengan dua oke Oke. Temping. Kita distribusikan dengan sepulau. Oke. Sip. Semoga create crema seperti yang kita inginkan ya. Suhu 94 derajat celcius saya pakai. Lalu airnya saya set di 60. Tadinya saya mau pakai geringan manual. Oke. Kita akan tamping. Eh tamping. Press. Semoga hasilnya menyenangkan. Oh. Geremis kok. Nah. Gimana tuh. Hasilnya. Menarik gak. Secara video. Oke. Kita akan taruh sini dulu. Millenia Blend. Millenia Blend. Untuk cremanya tebal banget. Seperti. Saya gak tahu. Tadi si. Saya gak lihat si video pas. terus. Ehm. 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 Aksinya apakah. Ehm. itu. Ehm. 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 sayang ya. Ehm. Saya gak tahu nih si. Ehm. 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 Dulu masih. Ehm. Ehm. brand espresso blend dia set di light aduh dulu saya gak nyaman banget tapi gak tau sekarang karena saya dapet rekomendasi dari temen-temen ala-ala suka-suka ya katanya cocok-cocok-cocok-cocok banget kita akan cobain apakah aromanya dulu karena penciuman saya mungkin penciuman saya belum 100% tapi kayak 90% lah detailing kanan-kiri surroundingnya mungkin belum setajam seperti sedia kalah tapi saya udah bisa mencium semuanya sekarang termasuk si kopi makanya saya udah mulai ngopi lagi karena kemarin-kemarin selama 14 hari simply aroma kopi itu kayak asing di penciuman sekarang udah kembali normal aromanya enak aromanya enak tapi bukan aroma yang khas buat saya semacam generate aroma kopi house blend full arabica pada umumnya bukan yang sesuatu banget yang unik kayak misalkan beberapa blend dari kayak musket blend atau si matchlock blend atau flynn lock blend dari si smoking barrel atau misalkan dari casual yang full arabica juga atau dari si full arabica nya versi mafiole si queen eh queen tino si siapa si perkas kita akan cobain ya oke lumayan sih aromanya generate tapi dia so far masih masih better daripada aromanya si blend rahasianya jpw cobain hujan oke 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 untuk impresi pertama buat saya nih impresi pertama untuk si si apa tuh namanya si milenia blend gak keliatan ya nah impresi pertama untuk si milenia blend eh ketika dicium ketika dibuka aromanya buat saya bukan yang gerget banget di pencuman eh untuk bean juga bukan yang gerget banget eh ya memang apple berbanding lurus lah harga 65 ribu something 200 gram dengan dengan apa dengan bean kayak gitu ya it's okay lah gitu kecuali dia set 90 ribu terus beannya kayak gini saya akan protes tapi kalau dengan harga 65 ribu bean kayak gini yaudah terima aja untuk rasa sekali lagi saya konklusiin untuk rasa juga buat saya bukan rasa yang unik banget kayak ada sesuatu yang buat saya ini enak banget ya gitu kayak misalkan pertama impresi pertama kali saya nyobain si flintlock blendnya punya si smoking barrel yang memang roastery yang baru saya cobain yang wow gitu ini milenia ini baru kali ini saya cobain dari si no outsider jadi saya yang lain-lainnya udah pernah saya cobain tapi mungkin pada jaman itu saya belum memvideokan ngopi-ngopi ala-ala suka-suka saya jadi gak terekam di kopi-kopi ala-ala suka-suka untuk milenia yang saya coba ini secara tekstur gak ada yang spesial lalu SCDT-nya lumayan berasa kayaknya sih dia kencang dari Brazil mungkin ada Kolombianya juga tapi kencang dari Brazil mungkin asem saya gak tau beberapa kali nyoba Brazil yang di level medium memang aroma kencang apa aroma acid-nya lumayan ngebut untuk espresso lumayan ganggu gak seenak saya bikin espresso kemarin pakai walaupun bukan husband ya pakai kopi dari si Guji Messina sama Yergaca itu bahkan lebih enak buat saya ya harganya juga jauh ya harganya juga jauh walaupun single origin tapi dia walaupun di rostingan light medium tapi dia bisa create espresso yang enak banget tapi ini dengan full arabica dengan blend blend apa dengan roastingan kayak gitu gak begitu membantu untuk saya menikmati espresso mungkin buat kalian yang ada texturing acid even sama si full arabicanya espresso punya si tanah merah blend masih okehan buat saya masih okehan tanah merah jauh lah jauh 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 ini ini mungkin memang cocok di sebagian orang tapi buat pertama kali saya cicipin di lidah saya di rongga mulut dan lain-lainnya buat saya gak cocok rasanya kurang klik di lidah saya saya gak tau kalau dibikin kopi susu nanti kita akan cobain pakai kopi susu saya saya cobain kopi susu menggunakan kavelat robot atau si star somera lihat nanti aja oke konklusi sementara buat saya pribadi milenya blend dari notcider dengan harga 65 ribu saya sih gak buat saya sih saya gak akan beli lagi saya gak akan mencoba lagi dan mungkin saya gak akan mencoba notcider lagi sorry ya teman-teman ala-ala suka-suka kalau misalkan tetap merekomendkan saya untuk mencoba kembali lagi si notcider ternyata saya belum cocok jadi dari dulu ternyata memang aliran saya gak ke notcider karena saya merasa ada sesuatu yang hampa di binnya kayak gak ada jiwanya kayak gak ada nyawanya di roastingannya kayak simply roasting aja menggunakan aliran asosiasi spesialty samping yang dia selalu klaim ya kan dia tuh selalu klaim dengan menggunakan metode ini dan kopi ini 28 november di roastingnya sekarang tanggal berapa ya sekarang sekarang desember jadi udah lumayan lah 10 10 harian ya udah 10 harian lebih lebih malah 10 harian lebih jadi gitulah buat saya pribadi sekali lagi ya mesti habisin ya aneh saya gak tau apakah tapi saya udah kemarin saya mengopi si sisa-sisanya si tanah merah enak enak kok buat saya walaupun seperti yang saya bilang kecuman belum kembali cool 100% tapi saya udah bisa merasakan enaknya sebuah kopi ini saya agak sedikit kurang dan kayaknya bukan style salah style saya si not sider tetap bukan style saya ya oke lah buat saya pribadi udah cukup not sider kalau ada yang merekomendasikan lagi kayaknya saya akan ngerem dulu ya termasuk si arutala saya gak tau saya juga gak paham dengan harga segitu dan claimnya special ini juga claimnya special tapi mungkin special 80% kebawah jadi udah special ala-ala oke kalau si tanah merah saya special artinya terjaga dengan lumayan baik kalau ini sih enggak not sider sih dari dulu memang claimnya special tapi buat saya gak termasuk special oke semoga kita semua tetap sehat terus semangat terus jaga imun jaga kesehatan jaga jarak selalu pakai masker dan dijauhkan dari virus corona yang penting adalah kita yang menjaga diri kita sendiri dan keluarga dari orang lain yang gak peduli dengan apa yang terjadi di sekitaran kita ini oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ini menurut hujan saya akan menghabiskan sisa ini nanti saya akan coba pakai kopi susu ya apakah rasanya enak atau enggak nanti aja saya akan sekarang saya akan menikmati kue kuku dengan kopi ciao teman-teman selamat menikmati terima kasih